Heiho Pop Gengs! Dari sekian banyak jenis hewan yang hidup di muka bumi, ada salah satu yang sangat ditakuti. Dia adalah singa. Kucing besar dari jenus Pantera dan keluarga Velide ini juga terkenal begitu kuat dan beberapa kali diangkat menjadi toko utama dalam film animasi Disney. Singa juga diidentikan dengan simbol keberanian. Dan beberapa negara seperti Denmark, Spanyol, dan Belgia bahkan menggunakan singa sebagai lambang negara mereka. Nah, mau tahu lebih banyak soal singa? Banyak hal menarik yang akan kita bahas bersama. Seperti, gimana kah habitat singa? Mengapa disebut Raja Hutan? Lalu, mengapa singa jantannya gondrong? Sementara betinanya tidak. Siapakah yang bertugas mencari buruan? Terus, kalau singa adalah Raja Hutan, apakah singa punya lawan? So, nggak perlu lama-lama lagi nih Pop Gengs! Inilah dia DP Explore episode Fakta Menarik tentang Singa. Pertanyaan pertama, Dimanakah habitat singa? Nah, ngomongin soal tempat tinggal singa, kamu pasti menyangka bahwa singa itu hidupnya di hutan. Karena biasanya disebut Raja Hutan. Tapi Pop Gengs, singa sebenarnya hidup di wilayah padang rumput, hutan terbuka, dan semak berlukar. Jadi, singa itu bukanlah hewan yang berada dalam berlukar hutan, melainkan di tempat yang cenderung terbuka, dan kering-kering gitu deh. Nah, dulu ya, singa hidup di Afrika, Eropa, hingga sebagian Asia. Nah, mamalia ini hidupnya berkelompok. Biasanya terdiri atas 15 singa betina dan 3 singa jantan. Singa betina bisa melahirkan 1 hingga 6 ekor bayi singa, dengan masa hamil 4 bulan. Tapi, perburuan liar menyebabkan populasi yang menyusut. Kini ya, singa hanya ada di Afrika. Lebih tepatnya di Tanzania, Anggola, dan Sub-Sahara Afrika. Pertanyaan kedua, mengapa disebut raja hutan? Padahal, hidupnya kan di padang rumput. Hmm, untuk urusan ini sih, ada beberapa hal yang membuat singa mendapat julukan tersebut. Pertama, singa memiliki kekuatan yang lebih daripada hewan lainnya. Singa juga nggak memiliki rasa takut terhadap hewan-hewan lain, yang lebih banyak tinggal di hutan. Kucing raksasa ini ya, punya suara alun yang mampu terdengar hingga 8 km. Berset dah. Ya, jelas bikin takut hewan lain kan? Kemudian, di sisi lain, singa juga berada di posisi puncak rantai makanan dalam ekosistem savana. Sementara, mitologi Yunani, menggambarkan singa sebagai hewan dengan kecepatan super, dan kebal terhadap senjata. Belum lagi nih, Pop Gengs, penampilannya dengan rambut tebal, yang ada di sekitar wajahnya itu, membuatnya terlihat seperti memiliki mahkota, sang raja di kepalanya. Nah, dengan fakta-fakta itulah, singa kerap dijuluki sebagai raja hutan. Gitu, Pop Gengs. Pertanyaan ketiga, mengapa singa jantannya gondrong, yang betina kok nggak punya? Semua orang tahu nih bahwa hanya singa jantan yang memiliki surai atau yang rambutnya gondrong. Padahal, berabad-abad lampau, singa betina juga ternyata memiliki surai lho. Namun nih, karena tugas betina untuk berburu, si singa betina ini akhirnya berevolusi dengan menghilangkan surainya agar nggak menonjol saat berburu mangsa. Yang jadi pertanyaan aku nih, Pop Gengs, dia hilanginnya gimana ya? Dicukur. Oh iya, awalnya surai ini dikira berfungsi untuk melindungi bagian leher pejantan dari cakaran atau gigitan musuh. Namun, faktanya, singa tidak menyerang daerah surai saat berkelahi. Oh, mereka nggak jembak-jembak, kan? Ternyata, surai ini lebih berfungsi untuk menangkal berbagai penyakit dan parasit di tubuh singa. Selain itu, surai pada singa jantan juga dipakai untuk memikat betina. Mirip-mirip lah fungsinya seperti jenggot dan kumis para pria untuk menarik lawan jenis dan kebanggaannya. Pertanyaan keempat, siapakah yang bertugas mencari buruan? Dalam mencari buruan, singa betina mempunyai posisi strategis. Karena yang bertugas berburu mangsa adalah singa betina. Di alam liar ya, Pop Gang, si betina ini akan bekerja sama dengan betina lainnya dalam hal menangkap buruan. Saat sudah ada yang tertangkap, barulah sang jantan dan anak-anaknya yang lain dipersilakan untuk menyantap hasil buruan. Sementara si betina ya, menunggu giliran terakhir atau sisa dari sebelumnya. Duh, udah capek-capek dapat sisa. Oh iya, alasan sebenarnya mengapa singa betina yang berburu? Karena singa betina itu memiliki berat tubuh yang ringan dan larinya juga gesit serta cepat hingga 80 km per jam. Singa betina juga berevolusi menghilangkan surainya sehingga gak mudah terlihat oleh para mangsa. Pertanyaan terakhir nih, jika singa itu adalah raja, adakah lawannya? Nah, singa ini termasuk hewan yang besar. Panjangnya itu ya, mencapai 2,5 meter dengan bobot 250 kilogram. Umurnya mencapai 10 sampai 14 tahun. Nah, sebagai raja dari hewan-hewan, tetap aja ada hewan yang bandel dan sering cekcok. Hewan tersebut adalah heina. Mereka ini kerap kali berkelahi loh, Bob Gengs. Biasanya sih, berakar dari masalah wilayah kekuasaan. Hingga perebutan hewan buruan seperti zebra, hijang, atau rusa yang dijadiin santapan empuk mereka. Yah, sudah hukum alam sih sepertinya. Nah, beberapa fakta menarik dari singa tadi. Semoga aja bisa menambah wawasan kamu ya, Bob Gengs setelah nonton DP Explore episode kali ini. Kita juga semua berharap semoga aja kehidupan sehingga di alam liar bisa tetap terjaga ya. Nah, jika kamu punya info menarik ke lainnya, silahkan bagi di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Makasih udah nonton and bye!